Intro Sahabat Bolatinas Konten berita kita hari ini Akhirnya Tom Haye dan Ragnar Oratmau Tesmi menjadi warga negara Indonesia Dua calon pemain timnas merah putih yang merupakan bagian dari pemain bintang eredisi Belanda yakni Tom Haye dan Ragnar Oratmau Akhirnya memenuhi niatnya menjadi warga negara Indonesia seutuhnya dengan berhasil mengangkat sumpah dan janji sebagai warga negara Indonesia di kantor wilayah Kemengkumham Republik Indonesia di Cawang BKI Jakarta Senin tengah malam tanggal 18 Maret tahun 2024 Kabar ini jelas menjadi angin segar bagi para pencinta sepak bola tanah air Agenda sumpah WNI Tom Haye dan Ragnar Oratmau dilaksanakan setelah beberapa jam kedatangan Tom Haye di Bandara Internasional Jakarta Gerakan cepat yang dilakukan PSSI bersama unsur pemerintah Republik Indonesia khususnya para aparatur sipil negara yang bertugas di kantor Kemengkumham yang setia mendukung kemajuan sepak bola Indonesia meski agenda tersebut dimaksimalkan di malam hari dalam suasana jelang sahur Ramadan patut diapresiasi setinggi-tingginya Usai menjalani sumpah WNI Tom Haye dan Ragnar langsung melakukan proses pengambilan kartu tanda penduduk dan paspor Indonesia Setelah itu, PSSI akan mengajukan perpindahan federasi dari KNVB ke PSSI sebagai proses akhir Jika FIFA menerima perpindahan federasi Tom dan Ragnar maka sudah dipastikan kedua pemain Liga Kasta tertinggi Belanda itu membela timnas Indonesia Artinya Tom dan Ragnar berpeluang tampil melawan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 pada tanggal 26 Maret mendatang Menanggapi kelarnya pengambilan sumpah WNI baik Tom Haye dan Ragnar Orat Mangun tidak dapat menyembunyikan rasa senangnya atas apa yang telah dilaluinya hingga sejauh ini dan dinyatakan resmi menjadi warga negara Indonesia dan setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 Tom dan Ragnar Orat Mangun tidak sabar membela timnas Indonesia dan mengharumkan sepak bola Indonesia di panggung internasional Kami akan berusaha semaksimal mungkin bersama dengan rekan lainnya berjuang bersama squad Garuda menuju pentas Piala Dunia 2026 dan tentu saja mengharumkan merah putih di kancah internasional selamat menikmati 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 selamat menikmati